Kalau pelaporan, tadi sempat saya ada komunikasi dengan penyidik, memang terus berjalan. Karena selama saya belum cabut laporan, kasus itu tetap berjalan, tapi memang belum P21. Masih tahapan, kemarin konfrontir ya terakhir, sama menghadirkan saksi-saksi. Laporan akan aku cabut, karena memang aku juga maunya damai. Apalagi kan aku sama Viki ada anak, apa sih yang diributin lagi. Aku sih ya tergantung Vikinya lah, semua kan bagaimana Viki, sampai aku melaporkan juga kan bagaimana Viki. Kan nggak mungkin aku yang menciptakan masalah. Inginnya dia bayar dulu beberapa begitu kan, cuma kan aku nggak terima. Nggak mau terima dulu lah begitu ya. Mudah-mudahan si Viki mengganti semuanya. Nanti juga akan preskon juga kok. Setelah Viki mengganti semuanya, aku akan preskon dan mencabut laporan aku di Pores. Apanya? Tau gue. Tau gue. Tau gue mau bayar tepat waktu, bos. Apanya? Tau Viki katanya udah lewat tepat waktu. Biar yang ngutangin, bos. Enggak, nggak ada yang kayak gitu, kayak gitu. Biasa aja. Katanya kata Mbak Viki minggu ini harus dibayar, bos. Biasa aja. Nggak ada yang kayak apa juga atau apa. Biasa aja. Emang untuk bang, baru punya casnya 50 juta. Terus siapa sih? Buah, kabar kan begitu kita ini. Buah, juga nggak tahu. Asik juga ya jalan mundur. Jalan mundur asik juga. Kalau Mbak Viki tetap memperkarakan gimana, bos? Hah? Kalau Mbak Viki tetap memperkarakan. Majalah kita, apapun juga yang di depan kita. Kayakannya mau boslider. Harapannya apa nih, Mas Ewan? Harapannya putusan baik. Harapannya sembuh. Sembuh. Putusan-putusan baik. Dan hijrah. Tapi, aku gak tahu. Lepas, aku takutkan. Kami takutkan. yang lama ya, yang mama harapkan adalah rehab, rehab, Sandi itu sakit, Sandi itu bukan penyakit tapi sakit dia tuh, perlu direhab, gak perlu diapapain lagi, bukan di penjara tempatnya, sedih, sedih kenapa? kurus anak kante, bukannya jadi gemuk tapi kurus, menderita dia, berarti kalau kurus di penjara menderita dong, gak mungkin dia bahagia di penjara, ya kan? Jadinya saya adalah tadi pertama, bisa ngebagi, bisa ngeberangkatin beliau untuk mengkampu. itu aja, Sandi itu perlu diobatin, ya Allah, ya kalaupun saya gak berangkat juga biar mama aja yang berangkat, yang tinggal saya bisa ngeliat mama bisa di, bisa beribadah, dia bisa seneng bahagia, itu aja, kalau saya harus ada di tempat yang berbeda, ya gak apa-apa, paling gak, mama saya bisa ngeliat mama bahagia, karena itu janji saya yang belum selesai. ini saya dapat panggilan untuk klarifikasi, nah inilah yang diserang-serang terus, gitu, oleh, ya biasalah pendukung di sebelah. Nah saya menjelaskan, apa yang dituduhkan kepada saya, mereka mengatakan saya melakukan pencemaran, itu adalah perkara yang saya laporkan, saya mendapat kuasa dari LSM, dan ada beberapa orang saksi, harusnya proses ini fokus. Nah jadi ternyata si HP ini melaporkan postingan berita yang ada kaitannya dengan surat pernyataan saksi-saksi itu. Nah sebenarnya, kenapa itu ada, yang saya jelaskan, karena mereka membuat opini seolah-olah kita menuduh, dia adalah pemain, padahal bukan, kita menuduh itu bukan nama pribadi, tapi akun HP ofisial, nah dimana akun tersebut memposting video porno, saya tegaskan bukan dia pemainnya. Nah kemudian, dia melakukan satu seimbara, apabila mendapatkan handphone yang hilang, akan dapat handphone. Siapa yang bisa membuktikan dirinya, adalah pemain film Blue itu, akan dikasih hadiah 10 miliar. Nah ini kan menggiring opini, nah kita bantah, bahwa yang kita bukti itu adalah ini, tapi tidak menyebutkan nama. Karena perkembangan orang ini semakin liar, jadi saya akan melaporkan beberapa laporan lagi gitu. Malam ini saya tunda dulu, karena menyangkut penerapan pasal dulu. Karena ini mereka yasa, baik foto, harga, baju seolah-olah menggiring, ini dilakukan oleh dua artis. Satu artis yang pengacara, satu artis yang mantan prostitusi. Karnanya ya urusan masing-masing tapi ya, tetep lah selalu silaturahmi harus. Aduh deh... Teman-teman, teman-teman, masih masing-masing, karena aku orangnya gak pernah putus silaturahmi. Ya kali deh ah, move-an kekerjaan aja. Yang gala, orang kelima. Kalau dijodoh-jodohin pasti ada, tapi udah-udah biasa aja. Karena ya setiap aku sama siapa juga dijodoh-jodohin kan? Jadi kayak Rizky juga gitu, sama lawan main yang lain juga dia dijodoh-jodohin. Kayak kita berdua udah biasa aja sih dijodoh-jodohin. Jadi ya udah biasa aja, udah kayak makanan sehari-hari. Kita dijodoh-jodohin sebelum syuting sih. Tapi kayaknya emang orang itu, orang Indonesia tuh kayak kebiasaan kalau cewe sama cowok dipasangin itu langsung kayak berharap di dunia nyata juga sama gitu. Jadi kita udah mayoritas, ya kan kebanyakan. Kebanyakan kan gak semua gitu. Kebanyakan mereka kayak gitu baper kan netizen gitu. Terima kasih dari Rizky. Aku belum punya pacar, jadi gak tahu. Loh sendirian dari momanya Faisal gimana? Saya gak tahu sendirian datang. Kaluna tapi udah target mengakhiri masa sendiri. Kapan itu, Kak? Gak tahu. Kalau udah ada yang cocok boleh, didoain aja. Pokoknya kayak gimana sih? Yang baik. Luna gak sih? Yang berpekerjaan mantap. Dunia visi dan misi masa depan. Yang bisa ditimak saya apa adanya. Tapi kedekatan dengan Faisal, seperti itu. Gue udah ditungguin orang, ada janji. Kedekatan dengan Faisal. Saya hanya teman, tidak tahu. Terakhir ngobrol, sudah selama sekali tidak ada. Tapi sejauhnya mau memastikan, memang hanya teman ya? Teman saja. Tapi udah deket sama adiknya kan? Kalau deket sama adiknya, bukan berarti ada apa-apa sama karanya kan? 280. foglap. nelsonong. ��onong. seperti suami, tibetak, Biang,, Terima kasih telah menonton.